Ya Pemirsa, bagi Anda yang terdampak banjir hingga membuat sejumlah surat-surat berharga ini rusak seperti ijazah dan sertifikat lainnya, ini tidak perlu khawatir. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI membuka layanan restorasi dokumen rusak akibat banjir. Ya ini tentunya akan sangat membantu warga korban banjir ya, dan Anda bisa membawa dokumen pribadi untuk diperbaiki ini secara gratis. Banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek tak hanya meluluh hantakan permukiman. Besar kemungkinan surat berharga seperti ijazah, akte lahir, akte nikah, dan sertifikat rusak karena terendam banjir. Untuk itu, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI membuka layanan restorasi atau memperbaiki arsip keluarga yang rusak secara gratis. Langkah itu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menangani dokumen yang rusak akibat terkena air. Ya, kalau masyarakat umum biasanya kan taunya mengeringkan itu menjemur. Nah itu yang salah dan keliru karena dari sisi kearsipan, kalau dijemur di bawah sinar matahari, struktur atau serat kertasnya itu akan patah. Nah, hal itulah yang menyebabkan kerusakan semakin cepat. Ya, makanya kami menggunakan cara atau teknik mengangin-anginkan sehingga proses pengeringannya alami. Surat-surat yang akan direstorasi harus dalam keadaan utuh. Meski robek, selama potongan lainnya tetap ada, dokumen dapat direstorasi. Layanan ini disambut baik warga yang terkena dampak banjir. Oh, tentu saja mbak. Ini saya syukur alhamdulillah banget dapat informasi ini dari teman dan saya langsung bergegas untuk kesini gitu, untuk melakukan restorasi. Betul, ya. Masyarakat pun diimbau untuk dapat menyimpan dokumen dengan cara digitalisasi atau menyimpan di tempat yang tidak lembab. Hal ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Dia Mulia dan Sri Asih, RTV Terima kasih telah menonton!